Untuk mengerjakan soal seperti ini, kita harus terlebih dahulu mengetahui rumus Pitagoras dasar, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, di mana C merupakan sisi miring dari segitiga siku-siku, A merupakan alas maupun tinggi dari segitiga siku-siku, dan B juga merupakan alas ataupun tinggi dari segitiga siku-siku. Kemudian kita juga harus mengetahui bahwa rumus untuk menentukan keliling dari segitiga adalah sisi ditambah sisi ditambah sisi. Dan dalam kata lain, keliling dari segitiga ditentukan dengan cara hanya menambahkan panjang dari masing-masing sisi dari sebuah segitiga. Kemudian luas segitiga dapat dicari dengan menggunakan rumus alas dikali tinggi dibagi dengan 2. Nah, pada gambar kita dapat mengetahui bahwa nilai dari C atau sisi miring dari segitiga adalah panjang dari sisi BC, yaitu A plus 2 cm. Kemudian kita juga mengetahui bahwa nilai dari alasnya adalah panjang dari sisi AB, yaitu A cm. Kemudian nilai dari B adalah sisi AC, yaitu A minus 2 cm. Kemudian dari sini kita bisa langsung saja mencari nilai dari A dengan cara memasukkan seluruh data yang ada ke dalam rumus Pitagoras dasar. Sehingga kita akan mendapatkan C, yaitu A ditambah 2 yang dikuadratkan. Kemudian kita sama dengankan dengan A, yaitu A kuadrat ditambahkan dengan B, yaitu A minus 2 yang dikuadratkan. Sehingga kita akan mendapatkan A kuadrat plus 4A plus 4 sama dengan A kuadrat ditambahkan dengan A kuadrat minus 4A ditambahkan dengan 4. Nah, dari sini kita dapat memastikan bahwa ternyata A kuadrat jika dikurangi dengan A kuadrat akan menjadi 0, sehingga kita bisa corek saja. Kemudian kita juga mengetahui jika kita mengurangi 4 dengan 4, kita akan mendapatkan 0. Sehingga dari sini jika kita pindahkan minus 4A dari ruas sebelah kanan ke ruas sebelah kiri, kita akan mendapatkan 4A ditambah 4A menjadi 8A sama dengan A kuadrat. Jika kita bagi kedua ruas dengan A, kita akan mendapatkan A sebagai 8 cm. Yang dimana berarti jika nilai dari BC adalah A plus 2, maka nilai dari BC yang sesungguhnya adalah 8 ditambah 2 menjadi 10 cm. Kemudian nilai dari AB adalah A, yaitu 8 cm. Dan nilai dari C yaitu A dikurangi 2, yaitu 8 dikurangi 2 menjadi 6 cm. Nah dari sini langsung saja kita akan menghitung kelilingnya, yaitu dengan cara langsung saja kita akan menambahkan seluruh sisinya, yaitu 10 ditambah 8 ditambahkan dengan 6, sehingga kita akan mendapatkan 24 cm sebagai kelilingnya. Kemudian untuk mencari luasnya, kita tinggal mengalikan sisi AB, yaitu alasnya, dikalikan dengan tingginya, yaitu sisi AC, kemudian jangan lupa dibagi 2. Sehingga kita akan mendapatkan sisi AB, yaitu 8, dikalikan dengan sisi AC, yaitu 6, dibagi dengan 2. 2 ini bisa kita coret dengan 6, sehingga kita akan mendapatkan sisa 3, sehingga dari sini kita dapat mengetahui bahwa luasnya adalah 24 cm2. Nah dari sini kita telah mendapatkan sebuah pasangan jawaban, yaitu 24 cm2, dan juga 24 cm2, yang jawabannya ada pada pilihan C. Sampai jumpa pada soal berikutnya.